Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada hari ini kita persiapan untuk jalan-jalan ke kebun lagi seperti satu bulan yang lalu di kebun yang sama dan persiapan sambil menunggu teman-teman kita datang mari kita berangkat karena telah memasuki musim kemarau jalanan penuh dengan debu dan kirikil banyak di perjalanan kita tetap berhati-hati dan memasuki ke tengah perkebunan jalan setapan melalui pondok di tengah kebun karet yang tidak berbanguni dan kita tetap terus berjalan melalui jalan setapak berlorong dan pelan-pelan sesekali kita menyinggul dengan pondkaret yang ada di sepanjang jalan tersebut melewati jembatan yang hanya 3 lembar papan dan benar-benar membuat jantung berdebat dan akhirnya sampai juga kita di tempat tujuan dengan pondok darurat untuk berbeda jika musim hujan kemana pak pohon peti membersihkan atau merawat tanaman yang masih kecil melakukan babat dengan parang dan membersihkan di sekitar piringan tanaman yang masih kecil tersebut terima kasih bayar di ganti piringan bayar di atas nggak di kek memang 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 juga harus keren pak apapun jadi rilas pokoknya mobil kok bisa jalanin bunuh memang bisa nyopir apa kue naik tukumobil tepat jam 12 siang waktunya kita makan siang dan mengasah kembali para kita yang sudah tidak tajam kembali dan kembali lagi kita menerbas gulma pengganggu pada tanaman yang masih kecil tersebut sebelum mengakhiri pekerjaan kita berteduh di pokok yang kerdil dan seperti bonsai ini meskipun tidak benar-benar teduh cukup untuk mengistirahatkan badan kita sembari menunggu teman kita yang masih membuka piringan pada tanaman tersebut selamat menikmati sebelum pulang kita cari rumput atau ngarit untuk pakaian ternak kita yang berada di rumah stok rumput untuk pakaian ternak disini sangatlah melimpah meski di tengah hutan dan jauh dari pemukiman kita masih bisa dapat jaringan seluler disini perjalanan pulang dimulai melewati kembali jalan waktu pagi hari tadi ke ladang yang kita kerjakan melewati jalan yang sempit dan melintasi sungai dengan jembatan papan yang posisinya miring butuh konsentrasi yang benar-benar menguji nyali kita bagi teman-teman yang suka adventure ke hutan kami persilahkan untuk mencoba jalan tersebut dan akhirnya kita ketemu dengan jalan jalan poros yang berbatu terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai jangan lupa subscribe like dan share bila bermanfaat dan hanya sekedar rikuran dari kami saya akhiri walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati